oke selamat datang di channel lebih indo yang pada hari ini akan mereview unit yaitu kalau kalian belum baca judulnya unit apa yaitu unit yang kalau kata saya cukup unik biasanya orang-orang itu standar sih dan juga divisi standar pistol apa yaitu pistol high kappa full build pro handgun oleh indokappa jadi seperti itu jadi apa yang saya masuk tadi kalimat tadi pistol seri high kappa versi senjata aslinya yaitu 2011 tapi ini airsoft dari replica namanya high kappa high kappa tokyo marui dasarnya bukan dasarnya sih sistem tokyo marui high kappa dibuat part-partnya semua full build pro handgun dan juga dibuat oleh indokappa oke saya jelasin satu-satu untuk pro handgun sendiri mereka berusaha berbasis di hongkong mereka membuat part-part custom high kappa semua part ini semua full pro handgun mungkin tercuali dengan gripnya dan juga part-part lain jadi part-part pro handgun mungkin kalau kalian lebih tahu lebih familiar dengan produk part-part high kappa yaitu airsoft masterpiece AM dan juga merek-merek lain mungkin juga AIP dan juga kawan-kawannya oh ya laks juga membuat sendiri habis itu indokappa sendiri siapa? indokappa adalah perusahaan yang dimiliki oleh atlet Indonesia atlet tembak reaksi api yaitu Hans jadi kalau kalian nggak tahu Hans itu siapa mungkin kalau konteks saja seperti ini ada tiga podium juara tiga itu Hans juara dua itu biasanya itu Hans juara satu biasa juga Hans jadi mesti dia selalu naik podium terus jadi untuk pengalaman dia nggak usah diragukan lagi karena selalu podium kata orang-orang jadi seperti itu pistolnya dibuat custom full oleh indokappa sendiri dengan saya order custom standar divisi standar tanpa ada rail dan juga tanpa ada hal-hal lain jadi full barebone standar high kappa dan juga divisi standar high kappa standar 2011 jadi seperti itu kalau kalian nggak tahu 2011 high kappa ini bentuknya seperti 1911 memang iya jadi 2011 ini sebenarnya versi terupdate nya 1911 1911 jadi ya modernisasi anggap aja kalau simpelnya 2011 itu 1911 atau high kappa maka magazine lebih tebel daripada 1911 jadi big boy seperti itu kalau kata orang-orang anak-anak zaman sekarang dan juga visirnya bisa diatur visir atas begit kanan jadi ya mungkin ergonomi kegunaannya lebih fungsional jadi 1911 fungsional kata saya jadi mungkin seperti itu dan oke mungkin itu aja untuk introduksi dan kita masuk bagian objektif review objektifnya untuk kalian konteks aja ini sudah saya pakai tiga bulan jadi ya tipe Bobby Indo kalau nge-review unit selalu pakai selama udah pakai lama baru direview kita nggak pernah beli barangnya langsung review itu bukan tipikal itu biasanya first impression bukan review kalau Bobby Indo tapi ya mungkin itu aja oke untuk revie-nya sendiri secara objektif visir visirnya pro handgun seperti kalian tahu semua pro handgun part-partnya dengan visir belakang bisa diatur full marking STI dan juga visir depannya pro handgun dengan fiber optic through glue ini fiber optic yang dipakai oleh senjata asli biasanya habis itu kita ke slide-nya slide-nya sini full marking STI dengan beberapa potongan biar supaya mudah kekokang dari depan maupun dari belakang seperti itu dan juga sisi lainnya ada marking Eagle 5.0 Eagle ini perusahaan america custom STI 2011 dengan panjang slide-nya 5 inci biasanya kalau high kapal standar biasa panjangnya 5.1 inci tapi ini 5 inci agak pendek jadi kalian bisa lihat outer barrel-nya jadi seperti itu abis itu berlalu kita ngomong outer barrel, outer barrel-nya sendiri dia fix outer barrel dengan marking 40 Smith & Wesson dia fix barrel apa yang saya maksud dengan fix barrel kalau kalian tahu kalau kalian punya glock biasanya glock barrel-nya itu bakal turun ketika depan turun baru naik lagi buat mereplikasi penguncian glue bag atau penguncian chamber kalau versi high kapal karena kita mainnya praktikal syuting IPC jadi nggak perlu adanya barrel drop yang jelas akurasinya lebih stabil jadi kalau misal pakai fix barrel jadi tanpa ada harus ada turun naik turun outer barrel jadi membuat ini secara teori lebih akurat dan juga lebih konsisten oke untuk di dalam outer barrel sendiri saya jelaskan mungkin agak uniknya disini indokapa menggunakan lambda outer barrel lambda panjang pistol high kapal dengan barrel berasember pro handgun bersama ini adalah bakking merah prometheus atau lelax dan sejenisnya jadi bakking merah bakking merah yang terbaru itu menggunakan untuk biasa buat undi-undi teksnya tinggi biasanya abis itu dibawahnya terdapat guide rod guide rod spring spring dock oil guide atau kalian sebut apa apapun dibawah sini dia menggunakan buffer dan juga menggunakan recoil spring yang lumayan di atas 100% yang jelas kenapa? karena kalau udah masuk frame steel atau frame aluminium, frame metal kalian kalau pakai bawaan recoil spring bawaan bakal agak luiuh recoilnya jadi agak wuup wuup agak lambat aja kalau maju mundurnya jadi ya itu dan kenapa dibuffer? karena kita nggak perlu namanya divisi standar jadi bisa kalian custom sesuai sesuai kalian tapi belum bisa custom sampai divisi open saya bakal jelaskan kapan-kapan tapi ya itu untuk simpelnya aja kalau biasanya divisi production divisi yang keluar dari perusahaan di lock kayak gini kalau kalian kokang dan blurunya habis biasanya bakal ngelock seperti ini tapi karena high cover yang ada di custom di custom dan juga divisi standar jadi kita nggak memperlukan namanya slide lock dan juga menghemat waktu biar slide-nya nggak over travel alias apa? alias slide-nya nggak usah mundur sepenuhnya buat memasukkan proyektor selanjutnya atau BP selanjutnya jadi seperti itu efisiensi nama game-nya jadi seperti itu oke, yaitu selanjutnya adalah frame-nya oke, frame-nya sendiri ada mark-in 2019 di sini keren tapi nggak ada reel-nya jadi nggak bisa dipasang di center atau apa-apa jadi memang saya cari simple-nya aja seperti itu dan juga kita nggak usah masih aneh-aneh gitu jadi bener-bener standar keren gitu jadi simple the beauty of the simplicity jadi seperti itu kata anak-anak zaman sekarang dan juga slide-stop penis still kalau nggak salah ya jadi kalau kalian nggak tahu kalau misalkan kalian main drag oil berat dia juga kadang-kadang bisa patah jadi hati-hati aja ya mungkin kita udah nyinggung itu kita bakal nyinggung kontrol di belakangnya sendiri jadi itu full pro handgun hammer spring menggunakan 150% kalau nggak salah beaver tail safety dimatikan dan juga safety-nya juga full steel kalau nggak salah by pro handgun jadi seperti itu mohon maaf saya udah lama buat pistol ini tapi jarang saya review nggak pernah saya review sama saya testing-testing-testing terus jadi seperti itu dan juga mungkin itu aja sih kalau buat kontrol di belakang kalau kalian nggak tahu untuk kalian mungkin bilang haikapnya rusak kalau nggak bisa dimasukan safety ketika hammernya belum kok itu standar untuk masukkan ke safety safety-nya biar bisa naik turun kalian harus kokang kalau nggak turunkan hammernya terlebih dahulu baru bisa di safety seperti ini oke saya cerita mungkin bagian paling penting di haikapa menurut saya yaitu trigger-nya trigger-nya sendiri kalau kata saya ee trigger yang dituning oleh indokapa karena mungkin desainnya udah enak dan juga diperenak lagi oleh indokapa jadi kalau kata saya paling bagus settingan ya kalau menurut saya jadi seperti itu jadi apa yang menurut saya kata saya bagus yaitu ketika kalian udah megang nyitu trigger-nya itu nggak ada permainan lagi nggak udah maju mundur lagi jadi langsung mau jedir istilahnya kata-kata simple nya udah mau jedir gitu kalian tarik sedikit aja langsung jedir setelah itu reset-nya biar kalian bisa nembak syarat cepat tata 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 seperti itu biar reset-nya tepat di break-nya sendiri jadi ya kalau kata saya trigger-nya paling benak yaitu seperti itu trigger-nya sendiri juga trigger adjustable bisa diatur untuk triggernya sendiri. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Glock Glock sendiri masih ada permainan di triggernya masih ada main main main, udah tembok, ketika udah there dia terucu resetnya masih maju, jauh banget agak jauh dikit, baru klap baru kita bisa masuk nimba lagi jadi secara teori kalian kalau misalkan belum terbiasa pakai trigger Glock, kalian bakal agak nyari kapan bisa nimba nya, kapan enggak jadi seperti itu, kata-kata orang IPC. Mungkin kalau kalian balingkan mungkin full custom kita balingkan dengan full custom juga ini full custom dengan adjustable trigger triggernya bisa diatur Glock 34, dibuat oleh saya sendiri agensi custom saya, karena buat settingnya masih on jadi saya tarik dikit ini udah wall tapi masih agak lembek masih ada take up dikit take up dikit door baru bisa, baru bisa baling ya, triggernya lebih cepat ini sih dibanding yang standar tapi yang ini standar ini production, ini custom ini standar, jadi ya seperti itu untuk trigger sendiri, saya bilang bagus terus, untuk magazine catch dia juga keliatan full still juga dia gigit magazine secara enggak usah kalian tekan lagi secara dikit aja udah masuk jadi enggak perlu, biasanya kalau magazine catch itu atau tombol magazine tombol magazine itu kadang-kadang kita harus masukkan secara kencang kalau misalkan enggak tombolnya itu enggak bagus dia internalnya, jadi lumayan enggak enak dan juga dia enggak pernah namanya secara otomatis enggak pernah secara pengalaman saya dengan pistol ini enggak pernah tiba-tiba jatuh di magazine jadi penguncian lumayan bagus tombolnya juga enak selanjutnya yang terakhir mungkin Magwell eh bentar saya ngomong grip dulu kalau grip dulu biasanya orang-orang standarnya mungkin enggak pernah lihat seperti ini untuk Hekapa ini di custom shippling oleh teman Indokapa enggak usah misalkan bisa order Indokapa sendiri stipling style seperti ini ini custom jadi Indokapa sudah enggak pakai namanya grip tape karena grip tape itu kalau kata saya udah jadul jadi ya sekarang sistemnya stipling seperti ini dia enak enggak enggak terlalu tajam dan juga enggak dan juga anti-slip seperti itu jadi kalau kalian pegang ee rip for your for your pleasure itu kan kalau kata gerentem ya mungkin seperti itu dia enggak ada profile yang aneh-aneh jadi seperti itu terakhir adalah Magwell fungsi Magwell mungkin pertama kelihatan keren tapi yang kedua yaitu ketika kalian reload kalian enggak usah naik peduli sama pistol kalian jadi kalian enggak perlu lihat pistol kalian masih bisa bantu kalian reload mungkin seperti itu jadi ya fungsional IPC internasional praktikal praktikal banget shooting oke bukan itu aja untuk review objektifnya sekarang kita lanjut ke review subjektif untuk negatifnya mungkin ada pribadi saya sendiri tuningan mungkin sebelumnya untuk high kapas sendiri kalau kalian bisa pakai glove itu kalian biasanya aiming kalian itu kalau aiming biasanya karena jarak pistol tangan ke pistol turunnya rendah jadi kalian biasanya angkat pistol kalian karena rendah ke level mata kalian tapi kalau saya transisi ke high kapas saya karena kurang belajar mungkin ya saya harus turunkan dikit biar selevel dengan mata saya sejajar jadi seperti itu mungkin agak pengaruh kurang latihan kalau kata saya oke mungkin kalau high kapasnya mungkin itu aja karena juga dan juga gak ada slide lock mungkin maka minus bagi saya orang-orang yang taktikal seperti anak sukiran anak battle kalau katanya juga seperti itu dan juga untuk negatifnya subjektif sepertinya objektif juga sih tapi negatifnya dituningan idukapa kalau kata saya ya yang saya temukan pertama ketika hammer itu udah di atau udah di kokang lihat posisi hammernya udah turun 75 derajat ketika kalian reload dengan kalian reload kencang tiba-tiba kalian lihat hammernya bakal naik jadi posisi 35 derajat kalau gak 40 derajat seperti ini jadi ya pertama kelemahan ini harusnya tidak terjadi ini harusnya tidak terjadi karena apa kalau kalian nimbak pada saat posisi seperti ini kalian bakal mengeluarkan gas dikit banget cuma seperti itu harusnya ketika tembakan kedua kalian baru bisa ber seperti itu jadi mungkin kelemahannya itu kelemahannya itu kelemahannya kedua itu dengan idukapa blow back housing dan juga nozzle nozzle dipakai itu kalau gak salah ice of masterpiece blow back housingnya pro-end gun itu pakai gak tahu kalau kata feeling saya sih orinya tapi apa yang terjadi ketika saya nimbak gas itu banyak terbuang ke samping bukan ke depan jadi lebih boros di gas dan juga agak mengganggu karena apa saya orang kagetan sih kalau lihat tiba-tiba ada yang berbeda di di mainan saya jadi pakai apa ini? kok gasnya keluar ke samping semua? kalau saya pribadi saya lebih suka tuningan seperti ini jadi kalau kalian nimbak itu gas itu gak ke buang ke samping jadi langsung door gas ke buang ke depan semua jadi BB juga lebih kencang jalannya dan juga kalian bisa nimbak lebih banyak kalau gbp rkw gbp gak seperti itu aja kalau malah cuma dua itu aja hammer ketika di reload hammernya bisa naik sendiri kedua dia blow back housingnya mungkin sealnya kurang bagus o-ringnya dan juga seperti itu tapi itu sisanya udah bagus biasanya kalau tuningan- tuningan hak apa lain yang saya tahu biasanya ketika gajah dimasukkan tiba-tiba bisa jidar sendiri itu paling bahaya jadi kalau kalian gak tahu ketika kalau induk apa sih mending lah induk apa kalian masukkan magazine dia cuma naik setengah biasanya ada tuner hak apa lain tiba-tiba kalian masukkan magazine tiba-tiba der jadi lumayan bahaya dan juga mungkin juga o-ringnya mungkin kurang pas dan juga dia masih pakai tilting barrel dan juga dan kawan-kawannya seperti itu jadi mungkin itu aja untuk review subjektifnya hak apa mungkin yang terakhir bagi subjektifnya yaitu harganya kalau kalian gak tahu harga pistol ini lebih mahal dibandingkan M4 saya M4 GB baru saya sendiri M4 GB baru saya sendiri M4 S Tokyo Marwi ini saya buat kisaran harga total 16 jutaan sekarang udah belum dihitung harga barunya dan juga belum dihitung harga legalnya kalau kata sekarang itu tapi itu ini sekitar 16 jutaan saya buat udah ya hitungannya masih murah sih kalau di BPR ya zaman sekarang saya beli dapat 7 juta sendiri untuk biskannya tapi harga harga apa ini kalau kalian buat langsung jadi itu seharga vario jadi seperti itu ini pistol seharga vario mungkin kalau gak Honda Beat baru lah Honda Beat yang baru Beat Street mungkin 20 jutaan jadi saya bilang 21-20 jutaan itu belum kalau saya minta opsi pistol grip CNC metal itu jadi seharga 23 jutaan jadi ya agak jantungan tapi mungkin kalian pikir wah hubindo kaya ya oh enggak saya beli pistol ini saya cicil saya beli slide-nya dulu beli trigger-nya beli pistol grip beli grip-nya beli ini beli itu satu-satu sampai seharga diakumulasikan seharga 20 juta dibandingkan pistol lain glock glock sendiri saya buat ini mungkin 13 jutaan mungkin bisa sampai 10 jutaan kalau kalian pakai part-part yang custom AIMRO itu bagus kalau kata saya wadid gas AIMRO bisa sampai 7 jutaan ini sendiri full custom glock 34 seharga 13 juta masih jadi ketika saya 13 juta tiba-tiba 24 ke 20 juta jadi ya pikir dua kali mungkin kalau kalian enggak kalau kalian pikir Indokapa buatnya barang mahal-mahal enggak Indokapa juga buat budget custom yaitu High Kapa Standard dia bakal custom trigger job trigger job kaki tiga belakang dan juga buff recoil-nya buff recoil-nya bakal dimodifikasi supaya dia lebih efisien kalau kalian masih pakai slide plastik jadi slide plastiknya bakal awet aja seperti itu ya mungkin itu untuk review hari ini untuk performa mungkin saya lihatnya video saya main saya latihan ada bagian jedar ke sampingnya itu dan juga waktu perolehan saya bisa lebih cepat menggunakan pistol High Kapa mungkin saya buat videonya mungkin log versus High Kapa review mungkin atau mungkin perbandingan untuk buat IPC dan juga buat sukir mungkin saya total buat videonya tapi ya itu mungkin untuk aja dari review hobby Hindu hari ini pistol harga 20 juta murid apa enggak kata saya terbaik dan worth it eee terbaik enggak worth it lumayan lah kata saya ya mungkin kalau orang-orang bilang tergantung orangnya sih kalau kata saya balik lagi bukan masalah unit yang mahal bukan masalah eee jenis gas ya atau apa-apa yang jelas hatihan kalian jadi tolonglah hatihan kalau kalian punya udah mahal biar worth it pistolnya jadi kalian bisa mempunyai performa pistol pistol juga bisa mempunyai performa kalian jadi seperti itu mungkin itu aja untuk review hari ini eee saya juga review tentang penjelasan first line second line third line dan juga penjelasan tentang perbandingan blog versus saya kapa untuk IPSC dan juga review-review lain yang bakal saya upload enggak tahu kapan jadi mungkin itu aja sampai jumpa di video video berikutnya like kalau kalian suka dislike kalau kalian enggak suka subscribe saya enggak bakal maksa kalau kalian suka konten saya subscribe enggak apa-apa saya enggak maksa kalian untuk klik tombol subscribe tombol beli lonceng enggak saya kalau kata saya lumayan ganggu sih kalau udah ngomong gitu sih tapi sesuai hati kalian aja kalau kalian suka konten tolong di like kalau enggak suka ya dislike enggak apa kalau suka konten saya subscribe dan considering mungkin itu aja untuk video review hari ini sampai jumpa di review video berikutnya bye